Informasi pilihan berikutnya, Saudara, para detembakan jaga NKRI. Tingkatkan sinergitas, TNI menggelar latihan gabungan di Situbondo, Jawa Timur. Para detembakan dari alutsista milik TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara dikerahkan dalam skenario menumpas lawan. Sederet tembakan diluncurkan dari alutsista TNI dalam latihan gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Situbondo, Jawa Timur. Sekitar 7.000 personel TNI juga dikerahkan di pusat latihan tempur marinir. Dalam latihan poskomando ini, pasukan TNI berhasil melaksanakan skenario penyerbuan dengan terukur. Bertema Dharma Yuda, latihan gabungan langsung dikomandoi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan didampingi oleh Kepala Staff TNI AD, AL dan AU. Kapal perang, 35 KRI, kemudian 20 pesawat tempur, 15 helikopter, 19 tank darat dan 43 tank MPB. Belum yang meriam, baik meriam untuk operasi darat gabungan maupun meriam yang untuk pertahanan pantai tadi. Jadi semua kita hibatkan, kemudian kita cek kesiap-siagaannya. Nah inilah untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan kemampuan TNI di dalam operasi gabungan TNI sesuai doping yang sudah kita miliki. Tidak hanya mengasah kemampuan prajurit, latihan juga difokuskan pada kerjasama antar personel untuk meningkatkan daya tempur antara angkatan darat, laut dan udara.